Ibu mandi itu mubah, dikerjakan, tidak dapat pahala, ditinggalkan, tidak dapat dosa. Kecuali ibu kalau tidak mandi bawa busuk, itu baru wajib mandi itu. Umumnya mandi itu mubah, dikerjakan, tidak dapat pahala, ditinggalkan, tidak dapat dosa. Itu mubah. Tapi perkara mubah itu Pak Bu akan jadi pahala kalau kita niat yang baik. Baik, mubah itu akan jadi dosa kalau kita niat, tidak baik. Maka ibu yang setiap hari mandi, niatkan untuk kebaikan, biar mandinya nilainya ibadah. Contoh, saya niat mandi untuk hadir majelis talen biar wangi, biar orang tidak ada yang kebawaan sama saya. Mensyukur nikmat dari Allah di hati itu semuanya niat. Nanti ibu mandinya semuanya nilainya ibadah, ibadah, ibadah. Ya, akan jadi haram, berdosa. Kalau niat mandi, niatnya tidak baik. Contoh, saya niat mandi di malam hari ini, biar nanti saya mau mencuri TV-nya orang semangat dan ngantuk. Maka mandinya dosa, karena niatnya tidak baik dikembalikan kepada niat. Tolong ini jangan diremehkan. Karena mandi ini setiap hari, Pak Bu, nilainya ibadah. Kalau kita nih, niat. Kata para ulama, An niyatu tufarriku bin al-adah wal-ibadah. An niyatu tufarriku bin al-adah wal-ibadah. Niat ini, Pak Bu, pembeda antara kebiasaan sama ibadah. Mandi kebiasaan dibaring dengan niat berubah menjadi ibadah. Ibadah. Dan nanti, bagi Bapak Ibu semuanya, Kalau sudah mandi, niat akhirnya kayak gini. Ini biar pahalanya gede ya. Biar pahalanya banyak. Ini para ulama sudah ngajarin. Makanya ilmunya diambil. Apa itu? Saya niat mandi, sebagaimana niatnya orang-orang soleh di saat mandi. Saya niat mandi, sebagaimana niatnya orang-orang soleh di saat mandi. Nanti Bapak Ibu pahalanya, niatnya ini dibarangkan seperti niatnya orang-orang soleh. Contoh, hadir majelis taklim. Ya Allah, saya niat hadir majelis taklim. Sebagaimana niatnya orang-orang soleh hadir majelis taklim. Nanti Ibu diberi pahala banyak. Kenapa? Niatnya Bapak Ibu semuanya digolongkan sama Allah. Seperti niatnya mereka orang-orang soleh di saat hadir majelis taklim. Ini remeh, Bu. Tapi pahalanya gede. Makanya kenapa para ulama surganya paling tinggi? Karena dia ibadahnya sama seperti kita. Tapi niatnya Bapak banyak. Tahu ilmunya. Makanya penting belajar ilmu agama. 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 Terima kasih.